Nah ini teman-teman Bunganya sudah pada muncul seperti ini Sudah bagus ya Nah Yang atasnya juga subur Jadi ini muncul dua Ranting ini Sudah muncul calon bunga Nah untuk membuahkan Seperti ini teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi bersama saya Nah kali ini saya akan Sedikit menjelaskan tentang alpukat Nah Ini yang saya videokan Pohon alpukat yang Pohonnya itu sudah tua Dikatakan lain ini saya Buat kerdil Nah ini saya sedang masa Penyetresan untuk alpukat Sekecil ini Untuk palibengnya saya gunakan Ukuran 30-30 Jadi Pendek Tetapi lebar Nah untuk sambungannya saya sudah Sambung ini Dengan menggunakan sambung Pendek Seperti ini Ini kita akan lihat Nah itu Jadi ini adalah sambungan pendek Dari media tanamnya Sekitarnya 5-10 cm Saya buat pendek Karena saya mau buat bonsai Nah Untuk buan bonsai ini Ini semoga Ntar hasilnya Jadi ya teman-teman Untuk Penyetresannya ini Ini Untuk penyetresannya ini Biasanya seperti ini Dengan kata lain Untuk penyetresan itu Yaitu Menggunakan Pengurangan Asupan Air Ke pohon tersebut Jadi Ini kita setelahkan Di saat kering Teman-teman Di saat musim panas itu Penyiramannya digurangi Tadinya teman-teman Sirampul Dikurangi menjadi setengah Jadi asupannya itu Dikurangi Ntar tanaman ini Agak sedikit stress Jadi Tidak pertumbuhan Dia stress setelah Dilakukan penyetresan Selama satu bulan Teman-teman Baru kita pupuk Dan kita Siram Full air Nah Pemupukan itu Menggunakan NPK Atau KNK 3 Bebas Yaitu Menambah Suplai nutrisi Yang masuk ke pohon ini Ntar Pohon ini Akan Muncul calon bunga Nah ini Saya sudah Stresskan Seperti ini Sering saya keringkan Dan ini Sudah mulai Bentol-bentol Seperti ini Nah Bentolan seperti ini Biasanya akan Menjadi calon-calon bunga Dan bisa juga Akan menjadi Calon Tunas Seperti ini Nah Kalau teman-teman Berhasil Ntar akan menjadi bunga Kalau tidak berhasil Berarti Dia mupus kembali Dan jangan takut Untuk tanaman ini Mati Karena ini Cuma buat Mengetesan Biasanya Ciri-cirinya Yang mau menjadi bunga Itu ada Bentol-bentolan Seperti ini Nah Bentolan seperti ini Biasanya akan menjadi Calon bunga Dan Kelihatannya juga Pohonnya itu Kurang sehat Nah ini kurang sehat Seperti ini Tetapi tidak apa-apa Setelah muncul bunga Biasanya tanaman ini Akan subur kembali Dan bagus Teman-teman Jadi setelah bagus Teman-teman Pupuk lagi Di saat bunga Akan menjadi calon buah Dan ada di video saya Sebelumnya Nah ini Saya sudah Perlihatkan Ini Yang Saya lagi Proses penyeterasan Dan ini Yang satunya lagi Yang sudah saya Streskan Ini juga Hasil dari Sambung pucuk Ini Dari Sambungan Sekitar 10 cm Dan ini Pohonnya Sudah kelihatan tua ya Teman-teman Nah ini Kita akan lihat ke atas Nah ini ada calon bunganya Sudah Ya Nah ini Sudah berhasil Penyeterasannya Seperti ini Dan bagian ranting ini Juga berhasil Nah Ada bentalan Seperti ini Biasanya daunnya Pada rontok ini Daun yang Pertama itu Tidak sehat Seperti ini Nanti ini Akan muncul calon Tunas baru Seperti ini Dan ini Sudah muncul bunga Yang bagian atas Sudah Subur kembali Seperti ini Normal Jadi Ini usahakan Penyeterasan ini Seperti ini Jadi Tidak apa-apa Teman-teman Pengurangan air itu Jadi Ini tingginya Pohon Hanya sekitar 90 cm Dari Polybag Dan ini Sudah Tua banget Pohonnya Makanya Saya Stresskan Seperti ini Nah ini Nah Jadi Ini sudah Berhasil Teman-teman Bisa Dicova Di rumah Dengan menggunakan Kurang Pengurangan air Stress air itu Seperti itu Pengurangan air Di dalam Polybag Yang Akhirnya Ntar akan muncul Bunga Dan ini juga Saya buat Kerdil banget Memang saya akan Buat rimbun Dalam pot Ntar setelah ini Bunga Biasanya saya akan Ganti Media Atau Ganti Menggunakan pot Yang ukuran besar Biar pendek Rimbun Bagus Nah Seperti itu Penjelasannya Yang penting Teman-teman Penyeterisan ini Dilakukan saat Musim kemarau Jangan musim hujan Kalau musim hujan Tidak bisa Nah untuk Penyeterisan ini Teman-teman Pohonnya Harus disiapkan Yang sudah tua Atau Yang sudah Hasil sambungan Yang penting Tua dan Hasil sambungan Itu yang utama Dan saya akan Jelaskan Ntar di video Selanjutnya Dengan memilih Bibit Atau Pohon Alpukat Yang sudah Bisa Distreskan Dan Yang belum Bisa Distreskan Teman-teman Akan tonton Di video Saya selanjutnya Jadi Saya ingin Penjelasan Seperti itu Semoga video Saya Bermanfaat Dan teman-teman Penjelasan Saya Insya Allah Paham Kalau Misalkan itu Bisa Sekecil Ini Sudah Muncul Calon Bunga Seperti ini Oke Teman-teman Cukup sekian Terima kasih Buat teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih